Halo semua selamat pagi siang sering malam bagaimana kepada anda mudah-mudahan baik bisa aja ini adalah rice cooker Philip ini seri berapa ya saya lupa ini yang di bulan Januari itu saya buat videonya waktu penggantian katup uapnya ya Oh ini kita angkat dulu ya nasinya ya masih ada nasinya nah ini katup uapnya ini waktu Januari itu pernah saya ganti karena sudah rusak dan Januari sampai sekarang di bulan November ini ini sudah rusak lagi ya bagian ini sudah rusak agak lama ini saya biarin dan ini baru aja saya belikan lagi katup uapnya ini atau steam valve-nya memang ini untuk tipe Philip yang seperti ini di bagian steamnya ini kok cepet banget rusak ya jadi ada yang komentar di video saya sebelumnya itu plastiknya ini menjadi rapuh kayak gini nah ini bisa kita lihat ya dan ini kalau plastiknya sampai jatuh ke nasi ini kan berbahaya ya karena ini material yang kimiawi yang tidak aman untuk tubuh manusia jelas dan kalau steamnya ini bermasalah uapnya ini bermasalah maka nasinya itu akan menjadi cepat menguning itu sih komentar dari istri saya saya juga jarang-jarang memperhatikan cuma nasi misalnya menanak nasi di waktu pagi itu biasanya nanti malam itu sudah agak kuning meskipun itu sih ada faktor berasnya juga biasanya cuma yang jelas menjadi tidak sempurna ya kinerja dari rice cooker ini karena fungsinya steamnya ini kan memang untuk mengeluarkan uap ketika ini ini sedang mode menanak mode cook cook atau sedang menanak nasi maka ini akan mengeluarkan uap tekanan yang tinggi sirkulasi uapnya ini tidak bekerja dengan sempurna ya ketika ininya rusak makanya menjadi nasi itu cepat kuning itu yang pertama yang kedua ada yang komentar saya belum tahu riset lebih jauhnya tapi ini masuk akal ya kalau masih rice cooker yang baik dia itu harus mengeluarkan zat-zat yang ada di beras itu yang tidak baik untuk diabetes ya pokoknya kalau terlalu banyak mengonsumsi itu biasanya orang itu cenderung lebih gampang kena diabetes kayaknya gula ya gula dalam nasi itu biar keluar ini yang saya perhatikan ya setelah ini nya steamnya rusak itu biasanya nasi yang ada di sebelah pinggir sini yang ada di bawahnya ini katup ini dia itu cenderung basah nasinya nasinya itu kayak kena air ya jadi air uap itu dia akan turun kembali dan yang mestinya itu tidak akal uapnya itu bisa keluar ini tidak menjadi air yang akan kembali ke nasi jadi intinya mestinya itu bisa keluar yang tidak baik untuk kesehatan itu tidak bisa keluar dan akhirnya kembali menjadi kembali ke nasi dan ke makan kita otomatiskan ya nah makanya ini saya sih sebelum kapok ya ini masih saya belikan lagi meskipun ini harganya tidak bisa dibilang murah ya harganya itu diatas Rp100.000 kalau nggak salah ya saya agak lupa juga ini karena sudah lama coba nanti saya lihatkan harganya berapa ini ya daripada harus beli rice cooker unit keseluruhan soalnya sayang sekali yang bermasalah itu di bagian karena sebetulnya pilipnya model seperti ini tuh saya suka karena ketika kita ngambil nasi itu dia nggak ngeser ngeser ya saya sering pakai ngambil nasi di rice cooker yang tidak ada penguncinya seperti ini biasanya kalau dicentong ini pakai sendok nasi itu dia akan ngeser ngeser sebenarnya sudah bagus cuma sayang sekali yang bermasalah itu di bagian katup uapnya ini coba ini kita ambil mohon maaf ya ternyata salah bukan yang ini tapi yang ini ya guys yang katup uapnya ah ini ya tongolan magicom atau steam valve nah ini HD 119 ya kalau nggak salah yang tipenya ini 3119 dan ini belinya itu nggak sama karetnya ya guys soalnya kalau sama karetnya itu jadinya mahal sekali ya jadi temen-temen kalau yang valve uapnya ini rusak ini kan ada karetnya seperti ini ini karetnya harus disimpan ya guys ya karena ini harganya cukup mahal ini plastik valve seperti ini seperti seal ya sealnya ini nah plastiknya sampai ngelupas ngelupas seperti ini oke nah ini tinggal dimasukin sealnya seal nah cukup gampang ya pas karena sesuai ukuran aslinya cuma memang ini plastiknya itu memang kurang bagus ya kayaknya ya apalagi karena tekanan panas yang panas sekali ya karena ini rice cooker makanya plastik ini lama-lama lapuk istilahnya ya lapuk coba kita pasang dan ini tidak begitu ini masih oblak seperti ini sebetulnya ini bisa dikasih eh apa seal atau apa di subal gitu ya biar di sini itu rapet nih maksudnya tidak goyang-goyang seperti ini saya masih bingung misalnya pakai seal tip seperti ini apakah ini aman ketika kena panas ya untuk kesehatan maksudnya kalau temen-temen tahu silahkan komentar di bawah ya ini kalau kena panas kan ini sedikit banyaknya pasti karena panas sekali akan kembali ke nasi gitu ya ini apakah aman atau tidak ya biasanya ini untuk yang terpasang di pipa-pipa VDAM meskipun di pipa itu di aliri air yang alir untuk airnya untuk kita minum itu tidak masalah ya aman cuma kan air itu tidak bertekanan panas tinggi ya kalau ini kena tekanan apakah ini aman sebenarnya kalau pakai ini saya yakin ini bagus sekali ya ini tinggal dililit di sini terus ini nanti pas ini dan kayaknya ini tahan panas juga oke tapi karena belum tahu keamanannya saya nunggu mungkin tanya-tanya dulu ke orang yang tahu tentang kesehatan apakah ada efeknya mencemari kesehatan ketika ini masuk ke nasi itu tapi sini sudah ini ya tidak misalnya dibuka tutup ini sudah tidak jatuh paling enggak itu minimal nah ini ini mungkin yang terakhir kali saya mengganti valve ini ketika nanti rusak lagi rencana mau saya ganti menggunakan bambu ya saya coba nyari potongan bambu yang ukurannya segini bambu tapi yang bagian ros ros itu apa ya ros bahasa jawa itu ros ya atau buku ya buku bambu kalau nggak salah namanya buku itu ya bambu yang bagian rapat itu kita potong terus untuk kita nutup di sini kayaknya kok bisa ya saya pernah dan bambu itu aman ya karena orang tua kita dulu itu menanak nasi itu menggunakan tempat itu yang terbuat dari bambu konon tempat-tempat yang dari bambu itu malah justru sekarang itu ngetrend di Jepang karena memang itu sangat aman untuk makanan ya daripada menggunakan barang-barang plastik seperti ini itu lebih aman menggunakan bambu ya mudah-mudahan ini agak awet kalau yang sebelumnya ini kuat 10 bulan ya paling enggak ini mudah-mudahan bisa 1 tahun kalau nanti setelah 1 tahun ini rusak dan rice cookernya masih normal rencana mau saya ganti menggunakan bambu oke guys demikian saja pemasangan steam valve atau catup uap di rice cooker terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih